Halo guys, selamat berjumpa kembali di akur channel, kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Dong Hua, yang berjudul, Perfect World, episode ke-123, namun tak bosan-bosannya, Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur ceritanya, tidak sama. Jadi untuk video ini, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, tidak usah basa-basi terlalu lama, selanjutnya. Kita langsung saja ke ceritanya. Si Hao duduk di tepi sungai, batang rumput emas di depannya yang memiliki lima daun, perlahan larut dalam cairan emas, yang mengandung kekuatan petir yang tak ada habisnya. Seluruh tangkai rumput larut, berubah menjadi genangan cairan emas. Itu bahkan lebih gemerlap daripada matahari, karena mengalir dalam kekosongan, dan melepaskan cahaya petir yang tak ada habisnya. Hati-hati, kata batu pemukul sakti, yang membantunya dari samping. Si Hao mengoperasikan teknik berharga petir dao, dan diam-diam memahaminya. Selain itu, ia dengan hati-hati menuntun seuntai cairan emas ke mulutnya. Meskipun itu hanya seteguk, namun itu menghasilkan efek bencana. Pencahayaan menutupi segalanya. Simbol-simbol misterius pun mulai berkedip-kedip, menerangi langit. Dan itu sangat menakutkan. Betapa tangguh, layak mengandung jejak petir dao abadi. Ini benar-benar, mustahil untuk bertahan. Ucap batu pemukul sakti berteriak kaget. Ekspresi Si Hao menjadi lebih serius. Dia menggunakan kekuatan sakti tubuhnya untuk menekan cairan emas ini, betapa mendominasi. Dalam hati Si Hao terkejut. Bahkan sedikit aura petir abadi dao, sudah cukup untuk mengguncangnya sampai ke inti. Tidak heran kedaulatan iblis jatuh saat itu. Jika petir abadi yang tak berujung turun dari langit, seberapa besar kekuatan itu. Sementara itu, dalam cairan emas ini, hanya ada sedikit simbol yang hancur yang seperti ini. Ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Aura dao abadi tidak terlihat di dunia fana ini. Meski sudah rusak polanya, enmu nilainya masih beragam. Aku pasti harus memahami ini, benar-benar memahaminya dan membimbingnya ke tubuh aku. Pada saat itu, kilat meluap. Seluruh tubuh Si Hao bersinar, dan rambutnya berdiri tegak, helai demi helai. Semua pori-porinya melepaskan pancaran petir. Batu pemukul sakti tercengang. Dia bisa merasakan betapa ganasnya kekuatan petir ini. Sementara itu, Si Hao mulai menyebarkan teknik dan dao burung petir, memahaminya. Dia menggunakan aura kilat dao abadi, untuk membenamkan dirinya dan mempelajarinya. Ini adalah proses yang luar biasa, dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seekor burung ganas muncul di belakangnya. Bulu-bulunya yang ungu seperti pedang, saat mereka menyebar dengan cara yang sangat jahat dan mendominasi. Matanya berwarna perak, dan auranya menakutkan. Ini adalah burung petir yang muncul dengan kendali Si Hao. Dan disertai dengan kilat dan guntur. Serta suara yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi. Si Hao sedang memahami dao itu. Dia menggunakan cairan emas untuk mengolah teknik burung petir. Di masa lalu, ia mempelajari teknik berharga suwani dari petir dao, dan itulah sebabnya, memelihara teknik ini membutuhkan separuh waktu, dan menghasilkan dua kali lipat hasilnya. Dengan bantuan cairan emas sakti, semuanya berjalan lancar. Kemudian setelah itu, setelah satu jam berlalu, Si Hao membuka matanya. Dia menghabiskan jejak cairan emas itu. Kali ini, dia membuka mulutnya, dan seutas tali memasuki mulutnya. Petir segera meledak. Tempat ini sangat menakutkan. Simbol menyebar dalam jumlah besar, burung petir, suwani, dan pola dirumput bergabung bersama. Mereka merilis dao yang sangat dahsyat. Waktu terus berjalan. Beberapa hari berlalu, setengah dari cairan emas menghilang. Si Hao terbenam dalam keadaan pemahaman dao. Semua jenis pola terjalin di sekitar permukaan tubuhnya. Ini adalah pengalaman yang langka. Bagi orang normal, momen pencerahan tidak akan bertahan lama, tapi kali ini, karena aura dao abadi, itu memungkinkannya untuk terus memahami dao. Tidak mudah membebaskan dirinya dari keadaan ini. Beberapa hari kemudian, semua cairan emas menghilang, sepenuhnya disempurnakan oleh Si Hao. Dia kemudian membuka matanya, dan pada saat yang sama, burung petir turun ke surga, membawa awan petir yang tak berujung dengan itu, dan menenggelamkan langit. Kamu berhasil mengolah teknik yang berharga ini. Ucap batu pemukul sakti, dengan perasaan tercengang. Si Hao juga kaget. Bagaimanapun, rumput aneh ini adalah harta yang sangat berharga, membantunya memahami teknik burung petir dengan sangat cepat, dan mencapai tingkat kesempurnaan dengan itu. Kemudian, Si Hao menutup matanya lagi. Kemudian dia menggabungkan teknik burung petir, dengan teknik berharga dao petir yang dia pegang sebelumnya bersama. Selain itu, ia juga menggabungkan simbol-simbol dari cairan emas. Ini segera membuat aura petir daonya jauh lebih kuat. Dan kekuatan petirnya sendiri segera meningkat secara dramatis. Tiga hari kemudian, Si Hao membuka matanya. Tatapannya berubah menjadi kilat, dan napasnya mengandung awan petir. Kamu sudah selesai, jadi bantu aku memperbaiki batu ini, kata batu pemukul sakti. Itu melihat batu berukuran kepala itu dan merasa sedikit khawatir. Ada petir di dalam batu aneh ini juga, serta simbol yang rusak. Mereka tidak lebih kecil dari batang rumput. Baik, ayo kita perbaiki bersama. Ucap Si Hao sambil mengangguk. Pada hari-hari berikutnya, batu pemukul sakti meratap dengan sedih, merasakan kesakitan maupun suka cita. Ia mengunyah batu aneh itu, tetapi setiap kali melahap sepotong kecil, tubuhnya akan jatuh keluar. Dan petir akan menembak ke atas langit. Selama proses ini, Si Hao membantunya memperbaiki petir. Dia juga menggunakan mata ganda, untuk mengamati dan mengukir semua simbol petir yang rusak, membimbing aura petir dao abadi ke dalam tubuhnya, untuk menyempurnakan dagingnya. Mereka berdua secara bersama-sama, menyerap kekuatan petir ini. Akhirnya, setelah menghabiskan waktu enam hari, batu aneh itu menghilang, benar-benar hancur oleh mereka. Simbol petir ditangkap oleh Si Hao, sementara batu itu dimakan oleh batu pemukul sakti. Ini adalah panen yang luar biasa, tidak kurang dari memakan batang rumput itu. Si Hao memperoleh kilasan wawasan lain, menggunakan pola rusak dao abadi ini, untuk mengembangkan teknik berharganya sendiri. Dia bisa dikatakan telah maju pesat di sepanjang jalan ini. Teknik berharga petir yang dia pegang saat ini, jauh lebih kuat daripada teknik Suwani di masa lalu. Manfaat batu pemukul sakti juga luar biasa. Ketika memasuki alam yang lebih tinggi, karena keruntuhan bagian itu, seluruh tubuhnya tertutup keretakan, tetapi sekarang ia pulih sepenuhnya. Selain itu, ia memiliki petir. Dia sekarang sangat menakutkan. Mulai hari ini, panggil saja aku petir. Kami tinggal di sini terlalu lama. Kita harus pergi, kata Si Hao. Dia mengikuti sungai surga, ingin melihat hal-hal aneh apa yang ada di makam abadi itu. Sepanjang jalan, dia akan melihat ke arah sungai, memandangi mayat-mayat yang melayang-layang dari waktu ke waktu. Li Yun Chong benar-benar mengambil sepotong kayu guntur sakti, jadi jelas bahwa, sungai surgawi ini mengandung keberuntungan alami yang besar juga. Hanya saja, itu terlalu berbahaya, sehingga orang normal tidak berani mencoba dan menyentuhnya. Selain dari kilat, ada juga kutukan. Sekali seseorang terinfeksi, maka akan sulit untuk bertahan hidup. Barang bagus. Itu adalah mayat dewa sejati. Pedang di punggungnya benar-benar menakutkan. Namun, jaraknya terlalu jauh dan aku tidak bisa mengambilnya. Terlalu banyak artefak sakti dapat dilihat di sepanjang jalan, membuat satu diaduk, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Segera setelah itu, mata si Hao menjadi merah. Dia melihat mayat dewa surgawi. Meskipun dia sudah mati, namun ada pisau tulang di tangannya, artefak sakti dewa surgawi. Tidak ada yang bisa aku lakukan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kita hampir di akhir. Lihat, cahaya keberuntungan di sana tampaknya meluap ke langit. Itu terlihat sangat istimewa, ucap batu pemukul sakti. Kekuatan kutukan menjadi lebih kuat, tetapi mengejutkan, tidak hanya si Hao baik-baik saja, batu pemukul sakti dan kaisar kupu-kupu juga menanggungnya. Mereka bahkan bisa bertahan lebih lama. Apakah kita hampir sampai di makam abadi? Gumam si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa dengan kecepatan mereka saat ini, masih harus dua hari. Itu karena kecepatan mereka menjadi lebih lambat dan lebih lambat daripada sebelumnya. Keberuntungan alami, ada kuali di sana, ucap batu pemukul sakti berseru. Si Hao juga melihatnya. Mereka telah menyaksikan sungai surgawi selama ini, dan berharap menemukan sesuatu. Kali ini, mereka akhirnya menemukan kesempatan tersebut. Ada mayat yang sangat dekat dengan sisi sungai, tangan kanannya memegang kuali kecil. Mungkin bisa disebut tungku pil. Itu hanya seukuran kepalan tangan dan berwarna kuning tanah. Namun itu dibuat dari tulang berharga. Kuali dan tungku sering digabungkan bersama, dan disebut tungku kuali. Yang ini persis seperti ini. Itu bisa disebut kuali, tetapi bisa juga disebut tungku pil. Si Hao berpikir, Meskipun tungku pil ini kecil, namun itu berisi aura aneh. Dan itu jelas merupakan artefak sakti kuno yang tangguh, yang telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dan itu tetap tidak rusak bahkan di sungai surgawi ini. Jika dia memiliki tungku pil sebelumnya, memperbaiki batang rumput aneh itu, akan memakan waktu lebih sedikit. Mayat ini bergegas ke sisi danau. Si Hao menggunakan teknik yang berharga dan mendapatkan tungku pil ini. Apa yang tidak terduga adalah, bahwa meskipun seperti ini, sungai surgawi masih meledak dengan puluhan ribu garis petir. Mereka semua meledak menuju Si Hao. Dia sangat tidak mau menyerah. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk membela diri, tetapi dia kemudian ditekan oleh kekuatan sakti yang menakutkan. Kekuatan kutukan tak berujung melonjak, hampir menghancurkannya. Pada saat itu, dia diledakkan sampai seluruh tubuhnya berlumuran darah. Petir tanpa henti memasuki tubuhnya untuk menghancurkan vitalitasnya. Dan ada kekuatan kutukan yang mengelilinginya juga. Ini semua dikarenakan oleh mayat itu yang melayang agak dekat, sehingga kekuatan sungai surgawi tidak pada puncaknya. Si Hao menempatkan batu pemukul sakti dan kupu-kupu kaisar, ke lorong-lorong surgawi dan menanggung ini sendirian, menggunakan simbol-simbolnya untuk dengan cepat mengangkat tungku pil itu. Cahaya kilat melonjak. Si Hao terluka parah, hampir hancur berkeping-keping. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Pada akhirnya, cahaya kilat dan kekuatan kutukan akhirnya mundur. Tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia masih berhasil bertahan. Dia mengungkapkan senyum puas. Batu pemukul sakti keluar dari tubuhnya. Ketika melihat tungku, ia langsung terkejut dan berkata, aku tidak bisa melihat melalui tungku pil ini. Agak aneh. Ucap batu pemukul sakti. Barang ini bisa disebut kuali, tetapi bisa juga disebut tungku. Tiga kakinya yang melengkung memiliki batu pemukul sakti yang melingkar, dan ditutupnya ada dewa abadi. Warnanya kuning dari tanah, dan tidak diketahui jenis tulang berharga apa yang diukirnya. Itu berkilau dan tembus cahaya, lembut dan kristal. Si Hao membelai permukaannya, dan kemudian dia membuka tutupnya. Matanya langsung melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Batu pemukul sakti juga mengeluarkan teriakan aneh, seolah-olah melihat hantu. Di dalam tungku pil berukuran kepalan tangan, cahaya beraneka warna menyilaukan melonjak, dan aroma menyerbu lubang hidung. Ada gelombang kekuatan kehidupan yang megah yang segera bergegas keluar. Tungku pil terlihat kecil, tetapi tiba-tiba ada beberapa lusin batang obat-obatan berharga di dalamnya. Obat-obatan berharga di sini bervariasi dari hijau zamrut, seluruhnya kuning, merah darah, dan beberapa yang bahkan memiliki energi ungu. Yang paling penting adalah, obat-obatan ini masih memiliki vitalitas, membawa tetesan embun. Mereka semua hidup, seolah-olah mereka baru saja dicabut dari ladang obat. Ungkuh pil macam apa ini? Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, obat-obatan ini terlihat seperti baru saja dipetik. Ini terlalu konyol, ucap batu pemukul sakti tidak mengerti. Si Hao juga terkejut, karena dia secara pribadi melihat mayat itu sebelumnya. Itu ada pada pakaian dari zaman kuno, jadi itu pasti mengalir melalui sungai ini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Jika mereka ingin mencari mayat itu lagi, sudah terlambat. Karena sudah tersapu oleh ombak. Ini adalah harta karun sejati. Mungkinkah tungku pil diukir dari tulang belulang dewa abadi dan batu pemukul sakti? Ucap batu pemukul sakti bergumam. Dia sudah pernah dengar sebelumnya bahwa, beberapa tulang makhluk terlarang, dapat menghasilkan artefak sakti yang menakjubkan. Si Hao menggelengkan kepalanya. Lupakan tulang naga sejati, hanya setetes darah, atau skala yang mustahil ditemukan di seluruh dunia. Segera setelah itu, ekspresinya membeku lagi. Dia sangat terkejut. Dengan suara gemetar, dia berkata, obat-obatan ini. Dia dengan santai mengeluarkan sebatang obat kuno yang memiliki tetesan embun berkilauan pada daunnya, dan energi ungu naik dari kelopaknya, segera menemukan bahwa ini sebenarnya, obat suci. Obat suci. Mulut dan lidah si Hao terasa kering. Pikirannya benar-benar hancur. Tangkai acak yang diambilnya dari tungku pil adalah, obat yang tak terduga. Dan ini tak terbayangkan. Aroma obat yang kaya melayang keluar. Ini adalah seluruh tanaman ungu yang berkilau. Tingginya hanya satu kaki. Daunnya kecil dan tembus cahaya. Setiap orang akan melihatnya seperti bulan sabit ungu. Itu seperti pohon kecil yang melengkung dengan esensi spiritual yang kaya, menghasilkan beberapa bulan sabit ungu yang mengalir, dengan kabut warna-warni ungu kabur. Itu sangat indah. Bulan kuncup merah, sebenarnya berevolusi menjadi obat suci. Ini awalnya adalah jenis pengobatan spiritual. Meskipun dikatakan dapat berevolusi, itu hanya akan berubah menjadi obat spiritual kelas atas. Namun, namun yang ini benar-benar menjadi obat suci. Si Hao tidak sabar mengangkat tungku pil seukuran kepalan tangan tersebut, dan melihat ke dalam. Tulang berharga yang lembut dan berkilau dicampur dengan cahaya, dan warna di dalamnya. Beberapa lusin jenis obat-obatan berharga melonjak dengan kekuatan hidup. Dia mengambil tangkai lain yang berwarna merah seperti darah. Itu adalah burung layang-layang yang menumbuhkan akar, yang tampak seperti diukir dari berlian darah. Aroma obat yang kaya juga keluar dari sana. Burung pipit darah legendaris yang akan menjadi obat suci. Mulut si Hao melebar, merasa bahwa ini agak sulit dipercaya. Tungku pil ini berisi beberapa lusin batang obat. Mungkinkah mereka semua begitu menentang surga? Dia tidak bisa mempercayainya. Jika mereka semua adalah obat-obatan suci atau hampir menjadi obat-obatan suci, itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia yang lebih tinggi. Tungku kuno ini terlalu luar biasa. Dia mulai curiga. Mungkinkah tungku seukuran kepalan tangan ini, benar-benar telah diukir dari tulang batu pemukul sakti? Batu pemukul sakti itu berteriak dengan aneh. Situasi seperti ini sulit untuk dipahami. Seseorang harus memahami bahwa, satu tangkai obat suci, dapat menukar daging dan tulang seseorang antara hidup dan mati. Jika seseorang memahami satu, maka itu setara dengan memiliki kehidupan lain. Jenis obat-obatan berharga ini sangat berharga dan jarang terlihat di dunia. Itu karena setelah mendapatkannya, tidak ada yang mau menukar atau menjualnya. Mereka semua akan membiarkan mereka menggunakannya, untuk diri mereka sendiri. Si Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia meraih ketungku pil lagi, untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tungku pil ini tidak terlihat sembarangan, tetapi bisa berisi gunung dan sungai. Ruang di dalamnya sangat luar biasa. Dia mengeluarkan tangkai obat ketiga. Ini adalah obat spiritual dan bukan obat suci. Ini memungkinkan si Hao untuk melepaskan nafas yang terpendam, tetapi juga membuatnya merasa sedikit kecewa. Tangkai keempat, tangkai kelima. Ketika dia mencapai batang ke-31, cahaya warna-warni yang cemerlang melonjak. Ginseng tua berwarna tanah muncul. Itu hampir seperti bentuk manusia. Ini mengeluarkan aroma menggoda dari tubuh yang cemerlang. Itu adalah obat suci lainnya, yaitu, ginseng emas. Pemilik tungku pil ini sangat tangguh. Jika dia bukan praktisi pengobatan sakti, maka dia adalah sosok yang hebat dari warisan yang abadi. Identitasnya pasti luar biasa, ucap batu pemukul sakti sampai pada kesimpulan ini. Memiliki dua batang obat suci, dan satu tangkai yang hampir menjadi obat suci di sisinya, adalah hal yang sangat mengejutkan. Obat-obatan lain semua harta langka juga, bukan jenis yang dapat ditemukan di mana saja. Mereka bisa disebut obat-obatan yang menakjubkan, misalnya, rumput bintang ungu, emas yang mengalir abadi, dan bunga bulan yang jatuh. Jenis obat yang luar biasa ini sangat jarang. Jika dia menggunakannya untuk pertukaran, salah satu dari mereka dapat diperdagangkan untuk banyak obat spiritual normal. Ini membuat sihao sangat senang. Obat-obatan spiritual yang normal masih dapat diperoleh, tetapi obat-obatan ajaib yang langka ini lebih sulit ditemukan. Sementara itu, resep pil klan batu, yang paling dibutuhkan adalah hal-hal ini. Ini memecahkan masalah besar aku. Makna dibalik penemuan ini sangat bagus untuk sihao. Setelah datang ke alam yang lebih tinggi, ia ingin merekonstruksi alam kultivasi yang agung, untuk diselesaikan dengan hukum alam dunia ini. Dia juga ingin menggunakan formula negara batu, untuk memurnikan dagingnya. Dia seharusnya bisa melakukan ini sekarang. Jika semuanya berjalan lancar, ia bisa berhasil dalam waktu singkat. Jelas bahwa pemilik tungku pil ini tidak terlalu peduli dengan obat-obatan berharga biasa. Semua yang ia kumpulkan adalah barang-barang berkualitas tinggi. Tungku ini melonjak dengan cahaya warna-warni sakti. Obat-obatan berharga yang melonjak dengan cahaya menyilaukan ini sangat berharga. Ini benar-benar keberuntungan alami, yang tak terbayangkan, kata batu pemukul sakti. Mendapatkan tungku pil dari sungai surgawi, sebenarnya menghasilkan panen yang luar biasa. Pada saat ini, keduanya mulai curiga apakah bahan tungku berukuran kepalan tangan in, ii benar-benar menakutkan atau tidak. Itu mungkin benar-benar diukir dari tulang sejati. Si Hao dengan lembut mengelusnya, dan kemudian dia meletakkan tutupnya kembali dengan benar. Aroma obat menghilang. Dia duduk dan mulai mengobati lukanya. Pengalaman ini sangat berbahaya. Meskipun dia mengambil artefak sakti kuno, dia sendiri menderita luka berat juga. Ada celah di tubuhnya, dan dia berlumuran darah. Beberapa tulangnya bahkan patah. Orang bisa melihat betapa mengerikannya sungai surgawi itu. Kita harus memahami betapa mengerikannya daging Si Hao. Itu sekuat berlian, tapi dia masih terluka sejauh ini. Untungnya, aku tidak mencoba untuk menangkap mayat sakti dari pusat nanti, atau bahkan jika dewa datang, mereka masih akan terbunuh. Gumam Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Luka luarnya masih belum bisa dianggap serius, tetapi saat ini, kekuatan kutukan sedang mengaduk di dalam dirinya, mengikis otot dan tulangnya, untuk menghancurkan fondasi dan inti dao. Hal yang baik adalah bahwa Si Hao masih cukup kuat, tiba-tiba, tepat ketika dia mengatasi kutukan ini dan benar-benar fokus pada perawatan, seberkas cahaya ungu terbang, memukul bagian belakang kepalanya dengan cara yang sengit dan kejam. Ini adalah skala seukuran telapak tangan, yang sangat tajam dan bahkan mendistorsi ruang di sekitarnya. Jika diretas ke arah kepala seseorang, itu pasti akan menjadi serangan fatal. Si Hao membuka matanya. Tubuhnya dengan cepat bergeser ke samping, menghindari serangan mematikan ini. Seluruh tubuhnya berputar dengan cahaya kilat, untuk melindungi dirinya sendiri. Kecepatan reaksimu cukup besar, anak muda tidak buruk. Ucap seorang tetua dengan pakaian abu-abu muncul dari tepi sungai. Tubuhnya yang bungkuk dan rambutnya putih. Tatapannya berkedip-kedip dengan cahaya. Si Hao merasakan gelombang kemarahan dalam hati. Jika indera rohaninya tidak cukup tajam, dia pasti akan terbunuh di sana, tetua ini sangat kuat dan tidak sederhana sama sekali. Batu pemukul sakti merasa kesal. Dia membantu melindungi Si Hao, namun pada akhirnya, namun tetua ini muncul entah dari mana. Ia segera berteriak, Apakah kamu masih memiliki wajah, untuk menyerang seseorang dari yang lebih muda? Mendengar itu, tetua itu tersenyum dan berkata, yang tua ini hanya menguji kalian sedikit. Kalian semua memang luar biasa. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan hati-hati mengamati pihak lain, dan kemudian dia menjadi semakin takut. Wajah lelaki tua ini ditutupi simbol. Sudah jelas bahwa orang ini sudah sangat terinfeksi, oleh kutukan sejauh itu sudah membahayakan hidupnya. Ini adalah seorang praktisi yang menyalakan api saktinya. Pikiran Si Hao melonjak, menghasilkan kesimpulan ini. Jika itu bukan karena kutukan pihak lain, meninggalkan tubuhnya dalam keadaan yang mengerikan, dia akan jauh lebih kuat daripada dia sekarang. Kamu sudah menguji apa yang kamu inginkan, sehingga kamu bisa pergi sekarang, kata Si Hao. Teman kecil, kamu melihat sesuatu milik klan aku. Tolong kembalikan, kata tetua itu sambil tersenyum. Apa? Tanya Si Hao. Ungkupil tanah berukuran kepalan tangan itu adalah milik paman bela diriku. Belum lama ini, ia mengalami kemalangan dan mati di sungai surgawi ini. Tolong kembalikan, kata tetua tersebut. Dengan senyumnya yang cukup kuat, batu pemukul sakti segera menjadi marah setelah mendengar ini. Apakah kamu tidak tahu malu? Apakah paman bela diri kamu adalah orang kuno? Kamu telah melakukan serangan tersembunyi? Dan kamu juga masih ingin tungkupil, apakah kamu tidak tersesat? Ketika Si Hao mengambil tungkupil, cahaya kilat bergegas ke langit, menciptakan keributan yang cukup, mengejutkan makhluk ini yang telah menyalakan api saktinya, dan memungkinkan dia untuk secara diam-diam memperhatikannya. Teman kecil, mohon bekerja sama, ini benar-benar adalah objek suci klan aku. Aku meminta kamu untuk mengembalikannya. Kata tetua itu, sambil berjalan maju. Sedikit api sakti memancar di sekitarnya. Dia tidak berani bertindak gegabuh, karena dia telah terinfeksi para oleh kutukan itu. Jika bukan karena dukungan harta karun rahasianya, dia akan mati sejak lama. Tak tahu malu, Si Hao hanya memiliki dua kata ini untuknya. Pihak lain jelas berbohong untuk mencuri tungkupil misterius ini. Serahkan. Tetua itu mengulurkan tangan, senyum dingin muncul di wajahnya, tidak lagi menyembunyikan apapun. Dan sepertinya dia akan mengambil tindakan. Sudah cukup. Teriak batu pemukul sakti yang kemudian bersinar, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, kemudian dia terbang di udara dan berteriak keras, petir tinju. Dia melepaskan ratusan hingga ribuan garis petir, karena setelah melahap batu aneh itu, sekarang ia menangkap kekuatan petir. Selain itu, kekuatan ini cukup kuat. Dengan teriakan khawatir, tetua itu terhuyung mundur, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kultifasinya sangat hebat, dan reaksinya cepat, tetapi dia masih tidak bisa mengelak. Kepalanya diberi pukulan keras, menghasilkan lecet besar di sana yang meneteskan darah. Selain itu, rambutnya mulai berdiri satu demi satu, dan menjadi sedikit hangus. Ini disebabkan oleh petir dari batu pemukul sakti. Legendaris, batu pemukul sakti, yang diketahui tidak pernah terlewatkan. Akhirnya, dia tersentak kembali ke kenyataan, mengenali asal mula batu pemukul sakti. Dan matanya langsung bersinar. Tangkap mereka, jangan biarkan mereka pergi. Suara seseorang terdengar dari kejauhan. Seorang pemuda berjubah ungu berjalan mendekat. Ada beberapa orang lain yang mengikutinya, semua wajah mereka ditutupi simbol, setelah menderita kutukan. Si Hao mengenali mereka. Inilah tepatnya pemuda klan Tauti yang sombong, yang dia lihat ketika mereka pertama kali muncul di Pulau Iblis. Kultifasinya kuat, dan tujuannya adalah untuk mencapai makam abadi. Dia memegang bambu giyok putih di tangannya yang memiliki 13 divisi, tetapi hanya 1 meter panjangnya. Itu mirip dengan panjang jari, lembut dan bersinar. Cahaya suci putih bersih bersinar darinya. Bambu sakti pengusir roh jahat. Gumam Si Hao terkejut. Ini adalah salah satu tanaman paling berharga di dunia. Ia memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat, dan diketahui tidak terinfeksi oleh kejahatan apapun. Dan itu bisa melawan kutukan. Jenis hal ini sangat langka, hanya stu tangkai saja ditemukan. Dan itu tidak bisa tumbuh, jadi orang hanya bisa mengandalkan produksi alami untuk bambu ini. Bambu sakti pengusir roh jahat adalah sesuatu yang hanya akan muncul setiap 500 tahun sekali. Tangan pemuda klan Tauti memiliki satu yang memiliki 13 divisi. Orang tidak boleh memandang rendahnya karena panjangnya hanya 1 meter, karena sudah tumbuh selama 6.500 tahun. Alasan orang-orang ini dapat mencapai tempat ini adalah, sepenuhnya karena kejahatan putih murni, yang menangkal bambu sakti ini. Kalau tidak, mereka sudah lama mati karena terinfeksi kutukan. Meskipun demikian, wajah mereka masih ditutupi simbol aneh. Selain itu, bambu itu tertutup retakan. Efek sakti semakin melemah, dan itu akan segera hancur. Orang-orang ini datang di belakang si Hao, berjalan di depannya untuk mendekati makam abadi. Pada akhirnya, ketika mereka melihat bahwa bambu yang berharga rusak, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Sepanjang jalan kembali, mereka kebetulan melihat si Hao mendapatkan tungkupil. Tungkupil ini sangat misterius dan sangat luar biasa. Kata seorang tetua di sebelah pemuda berjubah ungu. Kamu semua terlalu sombong, kata si Hao dengan dingin. Aku tidak ingin membuang-buang kata-kata untukmu. Cepat dan serahkan tungku yang berharga, dan kemudian aku mungkin bisa membiarkan kamu untuk hidup. Ucap pemuda klan Taoti berkata dengan dingin. Suasana hatinya benar-benar mengerikan. Dia menggunakan salah satu harta suci klannya, namun pada akhirnya, dia tidak bisa mencapai makam sakti. Itu membuatnya sangat marah. Sekarang dia melihat jenis keberuntungan alami dalam perjalanan kembali, dia secara alami akan berusaha untuk mendapatkannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa, bertindak sombong menyebabkan kematian? Ucap batu pemukul sakti dengan keras memaki. Bunuh dia, lalu bawa tungkupil dan batu itu kembali. Kata pemuda berjubah ungu dengan senyum yang dingin. Mereka memiliki dua praktisi dengan api sakti mereka dinyalakan di sini, dan itu sudah cukup untuk berurusan dengan si Hao. Tetua dari sebelumnya tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, jika teman kecil mengembalikan tungkupil ke klan aku, kami masih bisa membicarakan semuanya. Pelayan tua lainnya juga berjalan. Wajahnya ditutupi simbol kutukan, membuat senyum di wajahnya tampak sangat aneh. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku belum pernah mencoba kekuatan taoti sebelumnya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya, ucap si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kamu ingin mati, ucap pemuda berjubah ungu itu berteriak keras. Dia menggerakkan tangannya, mengisyaratkan agar mereka menyerang dan membunuh si Hao sesegera mungkin. Dia tidak ingin membuang waktu di sini. Namun, apa yang tidak terduga adalah bahwa, si Hao tiba-tiba mengambil inisiatif, mengambil tindakan terlebih dahulu. Namun, dia tidak menyerang kelompok mereka, tetapi malah mengirim tinju ke arah sungai. Dua pelayan tua yang menyulut api sakti mereka begitu takut, dan jiwa mereka bergetar. Mereka berdua berteriak keras, dan kemudian mereka bergegas mundur, dengan cepat menuju kejauhan. Anak muda berjubah ungu dan yang lainnya ketakutan. Wajah mereka semua menjadi pucat. Apakah kamu gila? Melakukan ini pasti mencari kematian. Bahkan jika mereka menggunakan artefak berharga tertinggi, untuk bertahan melawan cahaya petir, mereka masih tidak bisa melindungi diri dari kekuatan kutukan. Itu akan mengundang bencana yang besar. Si Hao tertawa dingin, tidak membalas mereka. Dia segera mengangkat penutup tungku pil, dan kemudian dia bergegas masuk dengan batu pemukul sakti. Kemudian, dia mengaktifkan tungku yang berharga dan berlari. Cahaya kilat meledak dalam ribuan hingga puluhan ribu garis, mengalir tanpa henti. Terlepas dari ini, ada juga kekuatan kutukan yang kaya yang menenggelamkan tempat ini. Seketika itu juga, jeritan sengsara terdengar dari kejauhan. Jelas bahwa orang-orang muda berjubah ungu segera berubah menjadi abu, dan sekarat di sana. Sementara itu, Si Hao juga menggigil di dalam. Lautan kilat di luar tak ada habisnya, menyentak tungku pil sampai gemetar hebat dan bergemuruh karena suara. Bagian dalam terus bersinar dengan simbol tak berujung. Kamu harus memahami bahwa, dia tidak bertindak terlalu impulsif, dan hanya mengirim kepalaan ke arah sungai, tetapi hasil yang mengerikan masih terjadi. Bahkan jika dewa datang, mereka masih akan dibunuh. Itu karena petir ini mengandung jejak dao aura abadi. Untungnya, tungku pil ini sangat misterius, sebenarnya bertahan melawan semuanya. Si Hao dan yang lainnya bersembunyi di dalam, dan untuk sementara tidak menghadapi bahaya. Sinar petir bersinar tanpa henti, berlanjut selama beberapa menit sebelum kilat yang menutupi langit menghilang. Setelah itu, tempat ini-ini pun telah kembali seperti semula. Si Hao dengan hati-hati membuka tutup tungku dan pergi keluar. Namun, dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Meskipun cahaya kilat hilang, kutukan itu tidak menyebar, dan masih mengikat di sekitar tungku yang berharga, dan menunggunya untuk keluar. Si Hao segera duduk, mengambil semua kutukan itu sendiri, menggunakan tubuhnya untuk bertahan melawannya. Darah terus-menerus mengalir keluar dari mulutnya. Dia akan pingsan beberapa kali, dan nyala hidupnya menjadi redup, dan hampir padam. Hanya setelah satu hari berlalu, dia melepaskan nafas dan perlahan-lahan memulihkan sedikit semangat. Tubuh dan daunnya hampir tersebar di sini. Kemudian, dia duduk lagi, menggunakan waktu dua hari dua malam untuk mengobati lukanya, dan baru kemudian dia berangsur pulih, semangatnya berubah menjadi lebih baik. Dan tubuhnya mulai bersinar. Kalian benar-benar seperti kecoak, Gumam Si Hao yang kemudian pergi untuk mencari mereka, dan kemudian dia memperhatikan bahwa, pemuda berjubah ungu dan tetua itu, setelah tungku pil sebelumnya masih hidup, masing-masing dari mereka mengambil sepotong bambu sakti penangkal iblis jahat. Yang lain semua berubah menjadi abu di bawah cahaya kilat, dengan beberapa jatuh kekutukan. Terlepas dari ini, ada enam atau tujuh artefak sakti kuno yang semuanya hancur berkeping-keping. Mereka awalnya harta rahasia yang langka, tetapi mereka rusak. Kamu, pemuda berjubah ungu dan tetua itu tampak seperti mereka melihat hantu ketika Si Hao berjalan. Mereka berdua merasa putus asa. Keduanya menggunakan semua artefak sakti mereka, hanya untuk bertahan melawan cahaya petir, tetapi mereka sudah terluka parah. Selain itu, mereka terinfeksi cukup banyak oleh kutukan, sehingga sulit untuk bergerak, mereka melakukan perjuangan terakhir mereka di sini. Namun pada akhirnya, mereka melihat bahwa Si Hao sama sekali tidak terluka. Garis cahaya warna-warni keluar dari jari Si Hao, menembus alis tetua dan mengakhiri hidupnya. Kemudian, dia membangkitkan pemuda berjubah ungu sebelum berkata, Aku masih belum makan daging taoti. Aku akan menyingkirkan tubuh kamu sedikit dan kemudian mencicipinya. Tentu saja, ini berdasarkan janji yang terburu-buru dan menunjukkan kepada aku bentuk asli kamu. Kalau tidak, aku tidak akan sanggup memakanmu. Tiga hari kemudian, Si Hao akhirnya masuk ke kedalaman sungai surgawi. Samar-samar dia melihat kuburan kuno yang sangat besar. Semua air sungai mengalir ke arah itu. Apakah kita mencapai makam abadi? Di depan adalah hamparan buram. Kemegahan suci berkedip-kedip dan cahaya kilat melonjak. Ada lapisan kabut juga, membuat tempat ini buram dan misterius. Beberapa di luar, ada sebuah makam kuno yang tingginya beberapa lusin zang berdiri di sana. Sungai surgawi mengalir ke dalam dan menghilang tanpa jejak. Tentu saja, adegan ini cukup tidak jelas, dan sulit untuk melihat semuanya dengan jelas. Itu karena simbol kutukan, kemegahan suci, dan kilat terjalin bersama, menghalangi pandangannya. Namun, dia yakin bahwa mereka tiba di tempat tujuan. Di sebelah sisi Si Hao adalah pemuda Tauti. Dia sangat besar dan ditutupi sisik ungu yang berkelap-kelip. Itu penuh dengan energi berdarah. Tanduk di kepalanya sedikit seperti tanduk naga, tetapi juga seperti tanduk kambing bercabang. Sepertinya dia melihat hantu. Ia tidak percaya bahwa, ia dapat benar-benar melihat makam abadi. Tauti menggigil dalam hati. Ia menghadapi begitu banyak kesulitan ketika bepergian dengan klannya, dan bahkan membawa el bambu sakti penangkal iblis, tetapi mereka bahkan tidak dapat mencapai tempat ini. Pemuda ini tidak pernah mengungkapkan harta sakti, jadi mengapa dia bisa menolak kutukan dan datang padanya. Itu berspekulasi bahwa, si Hao pasti memiliki beberapa benda penangkal kejahatan suci, atau dia tidak akan bisa menahan kutukan. Selain itu, karena objek sakti inilah ia mampu secara bertahap, menyaring kutukan dari tubuhnya. Ketika memikirkan hal ini, ia merasakan gelombang kemarahan. Itu karena alasan pihak lain melakukan ini, semua demi memakannya. Tauti merasa sudah gila, ini benar-benar jenis penghinaan. Aspek yang paling kuat dari rasnya adalah, ia dapat melahap semua makhluk hidup. Setelah dipelihara hingga puncaknya, ia bahkan bisa melahap hukum alam langit dan bumi. Mereka selalu menjadi orang-orang yang memakan pakar ras lain, namun hari ini, yang terjadi adalah sebaliknya. Seseorang akan memakannya. Tauti adalah salah satu ras paling kuat di ranah paling tinggi. Kekuatannya tak tertandingi. Ras ini membuat semua warisan abadi yang tak terbandingkan menakutkan, dan tidak ada yang berani untuk memprovokasi mereka. Selain itu, nenek moyang kuno klan mereka masih hidup. Kekuatannya bisa mengguncang ke 3.000 provinsi. Si Hao memperhatikan perubahan yang terjadi padanya. Dia berhenti dan meliriknya. Dia harus membuat beberapa persiapan juga. Kutukan di sini semakin kuat, jadi dia perlu menyesuaikan diri dengan keadaan optimalnya. Tauti juga menyesuaikan diri. Ia tahu bahwa pihak lain tidak akan membiarkannya pergi, tetapi masih tidak mau menyerah. Itu telah meninggalkan namanya di Monumen Penguasa Iblis, dan peringkatnya tidak serendah itu. Mungkin, jika tahu bahwa si Hao menduduki peringkat nomor 1 untuk kekuatan di monumen tersebut, dia tidak akan berpikir seperti ini. Kamu, ucap Tauti kemudian bergerak, bergegas menyerang. Itu karena merasa bahwa si Hao tidak akan membawanya ke makam abadi, dan akan menyingkirkannya di sini. Energi darah tak berujung melonjak, mengalir keluar seperti laut. Tauti benar-benar kuat. Dengan gesekan dari cakar makhluk berdarah murni muda ini, bahkan kekosongan menjadi sedikit redup. Si Hao mengangkat tangannya, menggunakan telapak tangannya untuk langsung menghadapinya. Tauti tidak bisa membantu tetapi menjerit dengan keras. Cakar itu tiba-tiba mulai mengeluarkan darah. Sangat kuat. Tauti segera merasa takut di dalam dirinya. Daging ras mereka kuat sampai ke titik di mana ras biasa, tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, ini adalah manusia, dan dia sangat kuat. Dia membuka mulutnya yang sangat besar, untuk melahap semua makhluk hidup. Seketika itu juga, sebuah lubang hitam muncul di kehampaan, mengelilingi tubuh sejati Si Hao. Manusia, kamu bisa mati. Tauti mempertaruhkan semuanya, menggunakan kemampuan sakti klannya yang hebat, dengan panik menyalakan darah esensinya. Lubang hitam segera melonjak dengan cahaya sakti, membangun hukum alam untuk memperbaiki Si Hao. Si Hao mengambil langkah. Cahaya kilat muncul di sekelilingnya. Sebuah tinju meledak ke arah luar, menembus lubang hitam, dan dia pun berjalan keluar. Sang Tauti itu pun, muntah darah dan terhuyung mundur. Itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah tekniknya yang berharga benar-benar dihancurkan dengan mudah, dan hanya begitu saja. Aku tidak bisa menerima ini. Ucap pemuda Tauti itu dengan kecewa. Matanya menunjukkan tatapan ganas. Itu dikenal sebagai keturunan dari binatang buas purba sakti peringkat surgawi, jadi bagaimana bisa itu menjadi makanan makhluk lain. Melepaskan kekuatan tersegel, Tauti meraung keras. Rantai muncul satu demi satu di sekeliling tubuhnya. Itu terbentuk dari simbol, muncul seperti rantai sakti, mengikat kerangka dan dagingnya. Tepat pada saat itu, semua rantai ini runtuh. Gelombang cahaya simbol bergegas ke langit. Pada saat itu, Tauti memuntahkan seteguk darah esensi, menderita cedera parah. Namun, kekuatannya meningkat pesat, menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Rasnya memiliki teknik rahasia yang membangun simbol, dan menyelamatkan kekuatan sakti, menekan diri sendiri. Ketika mereka melepaskan semuanya pada saat kritis untuk menyerang wilayah kultivasi yang lebih tinggi, mereka bisa segera berhasil. Si Hao terkejut dan berkata, Aku meremehkanmu. Hanya dengan begini kamu tidak akan membuatku kecewa. Aku menekan diriku untuk menyalakan api sakti, tapi sekarang, fondasi Daoku sendiri hancur. Kamu harus membayar harganya, ucap pemuda Tauti itu meraung. Energi darahnya melonjak, saat ia melemparkannya dengan ganas. Seluruh tubuhnya ditutupi simbol yang indah. Kali ini, ia bertukar beberapa lusin serangan dengan Si Hao. Pertempuran menjadi semakin intens. Itu sangat ganas. Pada akhirnya, mereka berhasil menembus seratus gerakan, dan meledak sepenuhnya. Kamu menjadi kuat. Gumam Si Hao terkejut. Saat ini, dia merasa bahwa dia layak menjadi Tauti yang legendaris. Namun, ketika kata-kata ini terdengar di telinga Tauti, itu seperti sejenis ejekan. Segera saja ia mengeluarkan raungan rendah dan berkata, sebagai murid tertinggi klan muda Tauti, tidak ada yang berani memandang rendah diriku seperti ini sebelumnya. Semua pori-pori tubuhnya terbuka, mengeluarkan darah. Itu tersulut dengan sendirinya, benar-benar gila untuk melawan Si Hao sampai mati. Si Hao tergerak. Klan Tauti memiliki makhluk tertinggi muda, yang dikabarkan menyapu seratus ras, tanpa ada siapapun yang bisa menyamai itu. Dia pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi karena mereka sudah menjadi musuh, dia tidak bisa membiarkan musuh sebelum dia pergi lagi. Mari kita akhiri ini. Kata Si Hao dingin, dia tidak ingin berhenti lebih lama. Dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan optimal, dan memasuki makam abadi. Tauti ini membebaskan dirinya dari belenggu sendiri, dan setelah melepaskan segel, dia benar-benar menjadi beberapa kali lebih kuat. Setelah bertukar seratus lima puluh serangan, dalam pertempuran besar melawan Si Hao, ia akhirnya terbunuh oleh kilatan petir. Namun dia tidak mau begitu saja dengan mudah. Dia kemudian, melemparkan dirinya ke depan dengan cara yang jauh lebih jahat dan lebih seram. Namun, pada akhirnya, matanya menjadi redup, dan kemudian roboh. Sayang sekali, aku tidak bisa mendapatkan kemampuan sakti Rastauti yang melahap. Si Hao menggelengkan kepalanya, ada batasan yang ditempatkan pada semua lautan kesadaran klan yang kuat ini. Begitu orang luar mencoba mencarinya, itu akan hancur dengan sendirinya. Saat Tauti ini mati, tulang primordialnya yang asli juga hancur. Si Hao duduk di sana, dengan tenang mengatur pernafasannya, menyesuaikan setiap bagian tubuhnya dengan keadaan optimal. Kemudian, dia mengeluarkan tungku pil, sementara mentransfer obat-obatan berharga ke dalam kantung langit dan bumi. Dia menggunakan teknik berharganya untuk mengumpulkan uap air di udara dan menghasilkan air. Setelah mencuci daging Tauti, ia kemudian meletakkannya di tungku pil, untuk merebusnya dengan api daunnya sendiri. Sayang sekali aku tidak bisa menemukan kakekku. Kalau tidak, kita bisa makan makanan yang cocok untuk putra naga. Gumam Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia belum pernah makan daging Tauti sebelumnya, tetapi dari daging berkilau di dalam tungku pil dan cahaya warna-warni yang cemerlang, dia tahu bahwa ini pastinya bergizi dan suci di alamnya. Jenis binatang buah surgawi adalah ras terkenal di antara makhluk berdarah murni. Seluruh tubuh mereka adalah harta karun, dan bisa dianggap obat yang hebat. Sangat harum. Beberapa jam kemudian, Si Hao mulai makan sampai mulutnya berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni. Dagingnya sangat empuk, dan ketika masuk ke mulutnya, itu berisi jenis aroma yang unik. Rasanya terlalu enak. Ini benar-benar kelezatan yang langka. Si Hao benar-benar tergila-gila dengan makanan ini. Daging Tauti sangat lembut dan lezat, benar-benar layak disebut hidangan daging yang indah. Si Hao melahap separuh kecil Tauti sekaligus, membuat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci. Pada akhirnya, dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Setiap pori dalam tubuhnya melonjak dengan kekuatan sakti. Ini adalah tanda bahwa dia mencapai batasnya, tetapi dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Itu karena itu sangat berbahaya di depan. Kekuatan kutukan sangat tebal. Dia akan membuat kekuatan saktinya sendiri melonjak hingga batasnya, dan menyimpan kekuatan daging Tauti. Selesai, Gumam Si Hao berkata pada dirinya sendiri setelah benar-benar makan setengah dari Tauti. Kemudian setelah itu, Si Hao berjalan maju. Kekuatan sakti bergolak, membentuk seberkas cahaya yang melilitnya, menahan kekuatan kutukan. Beberapa mil jalan berikut ini cukup unik. Setiap kali dia menempuh jarak yang telah ditentukan, kekuatan kutukan akan meningkat beberapa kali, membuat orang merasa mati lemas. Bahkan Si Hao sedang berjuang. Ada satu mil terakhir yang tersisa, tetapi kekuatan kutukan naik dengan cepat, mengalir turun seperti hujan lebat, dan menenggelamkannya lebih dalam. Sumber kutukan itu adalah kuburan kuno itu. Itulah sebabnya semakin dekat dia, semakin sulit untuk bertahan. Itu sebanding dengan kultivasi seseorang, jadi semakin tinggi kultivasi seseorang, maka akan semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Batu pemukul sakti dan kaisar kupu-kupu diletakkan di dalam kantung langit dan bumi, kemudian ke lorong surgawi. Dia sekarang menghadapi semuanya sendirian, untuk mendekati makam besar itu. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Tubuh Si Hao tertutup keringat. Tulang-tulang di tubuhnya pecah, seolah-olah tubuhnya dihancurkan. Dia makan setengah dari taoti, jadi dia penuh dengan kekuatan sakti, tetapi dia masih merasa lelah. Satu mil terakhir membawanya tiga hari penuh dan tiga malam. Selama periode waktu ini, dia harus duduk beberapa kali, dan menghilangkan kutukan dengan susah payah. Selama periode waktu ini, masih ada hentakan demi hentakan petir yang meretas ke bawah. Itu sangat menakutkan, mendarat di tubuhnya dari waktu ke waktu. Darah mengalir keluar dari bahunya, bahkan melukai tubuhnya. Tempat ini penuh dengan esensi spiritual. Petir menjalin, dan kekuatan kutukan menutupi tempat ini dengan padat. Dia hanya kekurangan beberapa langkah terakhir, tapi Si Hao tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tekanannya terlalu besar, dan kutukan itu tidak bisa dihilangkan. Dagingnya menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan pikirannya benar-benar kelelahan. Ini adalah jenis kultivasi, Si Hao berkata pada dirinya sendiri, memasuki kondisi meditasi. Dia duduk untuk melawan kekuatan-kekuatan ini, memperlakukan ini sebagai perjuangan hidup dan mati. Keadaan mentalnya berubah, membuatnya jernih dan tenang. Dia memperlakukan ini seperti semacam penyempurnaan, melakukan penggabungan diri dan memahami kekuatan petir dalam kekosongan. Satu langkah demi satu langkah. Si Hao akhirnya mencapai makam besar. Itu dibuat dari tumpukan tanah kuning, sudah ada di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sungai besar itu meluap, langsung mengalir ke makam. Tempat ini memiliki simbol tak berujung yang berkedip-kedip, dan dao aura besar yang menakutkan. Makam kering adalah sejenis dao besar. Inilah yang dirasakan Si Hao. Ketika dia tiba, inilah yang dia pikirkan. Mungkin kesempatan alami besar yang sebenarnya adalah kuburan ini. Di tempat ini, seluruh makam kuno memiliki jenis hukum alam, yang akan melepaskan simbol dari waktu ke waktu. Selain itu, itu akan meledak dengan cahaya kilat yang mengalir ke surga ke-9. Apakah benar-benar yang abadi yang mati di sini, terkubur di makam ini? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Kepalanya dipenuhi keringat. Dia duduk di sana dengan susah payah, menahan tekanan yang luar biasa. Dia mengeluarkan mata ganda untuk melihat, menembus kabut dan cahaya kilat, mengintip ke segala sesuatu di makam abadi. Itu, matanya melebar, mengamati semua yang ada di bawah dengan kaget. Tempat itu tertutup hamparan berwarna kemerahan. Ada darah berwarna cerah yang membawa aura abadi. Itu melonjak dengan vitalitas yang merah dan transparan, berkilau seperti batu permata. Apakah ini darah abadi, atau darah penguasa iblis? Suara si Hao gemetar. Dia merasa sedikit bergerak, mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa mendapatkannya. Makam kuno adalah jenis dao besar. Itu mungkin mewakili dao abadi, tetapi mungkin juga mengandung hukum alam dao tertinggi penguasa iblis. Dia pasti tidak bisa memasukinya sendirian. Dia mencobanya, mengeluarkan artefak sakti. Pada akhirnya, begitu mendekatinya, itu dibakar menjadi abu oleh simbol-simbol yang berkilau itu. Aku tidak akan memasuki makam abadi, dan hanya akan duduk di sini, untuk memahami dao dan hukum alam yang hebat. Si Hao membuat keputusan ini. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan kutukan sambil bermeditasi, dan memahami dao agung abadi. Selama beberapa hari pertama, Si Hao merasakan sakit yang tak tertandingi. Ini adalah jenis siksaan menghancurkan tulang. Kutukan itu masuk ke tubuhnya dan kilat menyinari, menutupi tubuhnya dengan darah. Dan dagingnya menjadi redup. Pada akhirnya, dia mulai perlahan beradaptasi dengan tempat ini, dan segalanya berubah sedikit menjadi lebih baik. Selain itu, dari waktu ke waktu, ia menangkap jejak dao, dan ia mempelajari jejak-jejak ini. Setengah bulan kemudian, Si Hao terkejut menemukan bahwa, dia akhirnya merasakannya. Tempat ini berisi sejumlah besar kekuatan petir, dan dia bisa menangkap sedikit lintasan mereka. Aura dao abadi, Si Hao mempelajari aura ini, menutup matanya dan merasakan simbol yang rusak ini. Kemudian, dia melihat adegan aneh satu demi satu. Itu adalah transformasi dari kilat, mendalam dan misterius. Petir, ia memiliki kehidupan, berubah menjadi tanaman yang mengandung vitalitas yang berkembang. Si Hao berkata dengan lembut. Inilah yang dia pahami. Petir tidak hanya mengandung kekuatan penghancuran, tetapi juga mewujudkan kehidupan. Kemudian, dia melihat bumi yang terbentuk dari kilat. Ada batu-batu tanah yang berdiri satu demi satu, tebal dan megah. Kemudian, dia melihat sungai. Petir berubah menjadi cair, menjadi air yang mengalir di antara langit dan bumi. Suara logam terdengar di udara. Semua jenis petir membeku menjadi berbagai jenis senjata logam, dan berubah menjadi tombak, dan lain-lain. Kekuatan mereka adalah surga yang meluap. Petir juga bisa menjadi logam, dan memiliki ketajaman yang luar biasa. Di makam abadi, simbol terus berubah, mengungkapkan semua jenis misteri yang mendalam. Si Hao membenamkan dirinya dalam misteri ini, dia benar-benar melemparkan dirinya. Ini jelas petir, tetapi si Hao melihat elemen paling asli di dunia ini, kayu, tanah, air, logam, dan api. Akhirnya, beberapa garis petir dengan karakteristik berbeda bertabrakan. Untayan energi kacau sebenarnya merembes keluar, petir ini sangat menakutkan gingga ekstrim, dan diliputi oleh aura dao abadi. Si Hao memahami untuk waktu yang sangat lama. Teknik berharga dao petir menjadi jauh lebih kuat. Tanpa sadar, sebulan sudah berlalu. Hanya periode pemahaman tunggal ini, yang memakan waktu satu bulan penuh. Jika berita ini keluar, pasti akan membuat orang lain tercengang. Semua kondisi pemahaman dao sulit untuk dilanjutkan. Dan itu haruslah menjadi momen wawasan yang singkat. Aku sudah melihat jalannya. Aku tahu bagaimana aku harus mengolah petir dao. Si Hao berkata dengan lembut. Bulan pemahaman dao ini, memungkinkan dia untuk melihat perubahan paling mendasar dari petir dao, tetapi juga perubahan yang paling berharga. Segera setelah itu, tubuh Si Hao melonjak dengan api yang membawa aura penghancuran, dan menyala-nyala. Aku sudah memahami satu jenis transformasi mendasar dari dao api. Bersamaan dengan kehancuran vitalitas yang berkembang, juga cahaya. Inilah tepatnya masalahnya. Tubuhnya tampak seperti mendidih dengan cahaya berapi api, tapi itu kilat. Ini adalah petir, tetapi berdenyut seperti nyala api, menyala dengan kekuatan besar. Dao petir saat ini yang dia pegang, tanpa diragukan jauh lebih kuat daripada masa lalu. Dia menjadi lebih akrab dengan kilat, petir berubah menjadi api, dan membungkusnya lebih dalam. Si Hao bangun. Setelah memahami transformasi mendasar dan mendalam, dari dao petir ini, ia tampaknya membentuk semacam hubungan dengan petir dao abadi di sini. Pengaruh kutukan pada dirinya menjadi lebih lemah juga. Dia bergerak di sekitar makam besar ini, untuk melihat apa yang mungkin ada daerah lainnya. Seketika itu juga, dia melihat ada tanaman yang tak ternilai, yang mengandung simbol petir. Si Hao terkejut. Di sisi lain makam besar ada beberapa tanaman. Ada rumput, semak, dan kuncup bunga yang aneh. Mereka semua membawa pancaran petir, dan berisi simbol-simbol misterius. Dan, adegan ini pun, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber akur channel, yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta ketabahan, juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah, untuk bekal dunia dan akhirat. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih. Terima kasih.